Kita akan membahas tentang perkawinan dan perbedaannya antara hukum Musa dengan yang diajarkan oleh Nabi Junjungan soal-soal kita yang dari Islam. Nah, Nabi Junjungan soal-soal kita yang dari Islam itu mengajarkan apabila seorang istri yang sudah diceraikan kemudian menikah dengan laki-laki lain dan perempuan itu mau kembali kepada suaminya yang pertama, maka perempuan itu harus tidur dulu dengan suaminya yang kedua supaya dia bisa kembali kepada suami yang pertama. Suami kedua dari perempuan itu harus merasakan terlebih dahulu kenikmatan dengan perempuan itu sebelum kembali kepada suaminya yang pertama. Di mana kita bisa temukan hal itu? Kita bisa temukan hal itu di dalam hadis yaitu Sunan Anasai, hadis nomor 3354 dan hadisnya adalah hadis yang sohi telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al-Ala, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amasih, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah s.a.w. ditanyai mengenai seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, kemudian wanita tersebut menikah dengan suami yang lain. Kemudian dia menemuinya, kemudian mencerainya sebelum menggawilinya. Apakah wanita tersebut halal bagi orang yang pertama? Kemudian Rasulullah bersabda, tidak. Hingga orang lain merasakan kenikmatan wanita tersebut, dan ia merasakan kenikmatan orang tersebut. Di dalam sohiga al-Bukhari, hadis nomor 4857, telah menceritakan kepada aku Muhammad bin Bashishat, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidullah, ia berkata, telah menceritakan kepada aku Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, bahwa ada seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak tiga. Lalu wanita itu menikah dan diceraikan lagi. Maka Nabi pun ditanya, apakah wanita itu telah halal untuk suaminya yang pertama? Maka beliau menjawab, tidak. Hingga laki-laki kedua itu merasakan madunya, sebagaimana laki-laki pertama telah merasakannya. Di dalam Sohih Muslim, hadis nomor 2590, kalau kita baca judulnya Bapak Ibu, wanita yang ditalak tiga tidak boleh dinikahi oleh suami yang telah mentalaknya, hingga wanita tersebut menikah dengan lelaki lainnya. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Shaiba, telah menceritakan kepada kami Ali bin Munsyir, dari Ubaidullah bin Umar, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, ia berkata, seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak tiga, lantas istrinya menikah dengan laki-laki lain. Kemudian suami kedua menceraikannya sebelum menggaulinya. Lantas suami pertama ingin menikahinya lagi. Rasulullah SAW ditanya mengenai hal itu, maka beliau menjawab, tidak boleh. Sampai suami yang kedua mencicipi madunya, sebagaimana suami pertama merasakan madunya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numail, telah menceritakan kepada kami ayahku, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, telah menceritakan kepada kami Yahya, yaitu Ibn Said, semuanya dari Ubaidullah, dengan isnat seperti ini, dalam hadisnya Yahya, dari Ubaidullah, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim dari Aisyah. Nah, dari tiga hadis Sohi yang sudah saya tunjukkan tadi Bapak Ibu, bahwa seorang perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya, dan perempuan itu menikah dengan laki-laki lain, dan suami pertama dari perempuan itu ingin kembali menikah dengan perempuan itu lagi, maka perempuan itu harus bersetubu terlebih dahulu dengan suami keduanya, baru suaminya yang pertama bisa menikahi perempuan itu. Nah, sementara menurut hukum Musa, hal itu adalah perbuatan yang keji. Nah, kalau kita baca dalam Alkitab kita Bapak Ibu, yaitu di dalam ulangan pasal 24, dan perhatikan yang saya buat dengan tanda merah Bapak Ibu, saya bacakan dengan singkat untuk mempermudah Bapak Ibu memahami ayat-ayat ini, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, dia di sini adalah perempuan itu, lalu menjadi istri orang lain, kita lompat langsung ke ayat 4, maka suami yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya, setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jangan kau mendatakan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Alamu, kepadamu menjadi milik pusatamu. Nah, perhatikan Bapak Ibu bahwa ketika ada suami menceraikan istrinya dan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain, berdasarkan hukum usaha, maka suaminya yang pertama tidak boleh menikahi perempuan itu, karena perbuatan itu adalah perbuatan keji. Nah, kalau kita kaji secara tekstual Bapak Ibu, perbuatan keji di situ diterjemahkan dari Toebah dalam bahasa Ibraninya atau Bedelikma dalam bahasa Yunaninya. Nah, ada perbuatan yang dikategorikan dengan Toebah dalam Alkitab, Bapak Ibu, yaitu penyembahan berhala. Artinya, menikahi kembali istri yang sudah diceraikan dan sudah tidur dengan laki-laki lain merupakan pelanggaran yang serius dan masuk dalam kategori yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, dari sini kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Junjungan seorang-seorang kita yang dari Islam itu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, bagaimana respon Anda ketika Nabi Junjungan seorang-seorang kita yang dari Islam mengajarkan seorang laki-laki menikahi kembali istrinya yang sudah diceraikan sesudah perempuan itu tidur atau bersetubuh dengan laki-laki lain yang mana hal itu merupakan perbuatan yang keji dihadapan Allah yang disamakan dengan penyembahan berhala? Silahkan tuliskan komentar Anda untuk itu.